Ya, pemirsa dalam aksi damai bela Palestina pada hari minggu kemarin masa memberikan kartu merah terhadap Israel. Kartu merah ini menadakan kekejian Israel dalam genusida di Gaza sudah sangat melukai hati nurani manusia pada umumnya. Dan berikut laporan Kevin Pakan yang mewawancarai pemimpin redaksi iNews Aiman Wicaksono di lokasi aksi damai. Ya, pemirsa ribuan warga padati bundaran patung kuda Jakarta untuk menyuarakan aksi bela Palestina. Seperti di belakang saya saat ini, ribuan warga terus datang ke bundaran patung kuda untuk menyuarakan dan juga memberikan semangat dan solawatan untuk masyarakat Palestina untuk bisa bebas dari serangan Israel. Banyak masyarakat yang datang berjibaku untuk bersama-sama mendoakan terbaik untuk adanya keperdekaan dan juga kelebasan untuk warga Palestina. Dan pemirsa saat ini, saya sudah bersama dengan pemimpin redaksi iNews yang juga turut hadir untuk bagaimana menyuarakan dan juga memberikan harapan terbaik tentunya untuk masyarakat Palestina. Ada Mas Aiman Wicaksono, selamat sore Mas Aiman. Ya, Kevin selamat sore. Mas, untuk aksi bela Palestina pada saat ini, bagaimana dukungan khusus dari Mas Aiman terhadap masyarakat Palestina? Saya mau tunjukkan dulu ya, sebentar. Kartu merah yang kemudian dibawa oleh para peserta aksi hari ini. Ini merupakan kartu merah yang diberikan kepada Zionis Israel untuk segera menghentikan agresi militer mereka. Karena kita bicara sekarang bukan soal agama tertentu, bukan bicara soal kelompok tertentu, tapi ini bicara soal kemanusiaan. Sekali lagi, saya garis bawahi kemanusiaan. Kenapa? Karena sekarang di Palestina, terutama di Gaza ya, khususnya di Gaza Tengah, itu kemudian air saja susah. Jangankan makanan, jangankan tempat tinggal. Belum lagi bom-bom yang kemudian terjadi di sana. Korban yang berjatuhan setiap hari. Ini memasuki bulan ke-8. Apakah kita yang masih merasa manusia ini tidak tergerak nurani kita untuk kemudian menyuarakan bagaimana kemudian penderitaan sesama manusia di sana. Sekali lagi, ini merupakan gerakan kemanusia yang harus kita gulirkan sampai kemudian dihentikan agresi militer tersebut. Karena ini merupakan saudara kita sesama manusia dan kita punya kewajiban untuk mengingatkan negara-negara dunia agar sedang menghentikan agresi-agresi militer tersebut. Dengan ada seperti ini tentu sekarang tidak ada sekat, tidak ada batas. Kita bisa mengirimkan pesan ini dalam hitungan detik lewat media sosial dan saya yakin saudara-saudara kita di Palestina juga mengetahui aksi ini. Dan aksi ini juga kan bukan hanya hari ini. Kemarin kita lihat di beberapa daerah. Hari ini juga di beberapa daerah. Dan hari ini sore ini dilakukan di Jakarta. Saya lihat ini di Jalan Medan Merdeka Selatan, Tamrin, dan sekitarnya. Sulit untuk berjalan. Dan ini menunjukkan bagaimana kemudian kepedulian para peserta aksi ini terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini harus terus dipupuk untuk Palestina, untuk Indonesia, dan kita berikan nurani. Ingat, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kemudian dia mengabdi kepada masyarakat, warga, dan kemanusiaan. Oleh karena itu nilai-nilai yang kemudian kita pegang. Ini sejalan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Dan ini perlu kemudian untuk didukung bagaimana kemudian rasa kemanusiaan itu harus dibela demi kebenaran. Karena ini bicara soal nurani. Bagaimana kemudian kesulitan, bagaimana kemudian penderitaan, bagaimana kemudian korban, pewas, luka, cacat, dan lain sebagainya. Itu harus dihentikan. Terima kasih Pak Saiman. Semoga apa yang diharapkan dari Mas Saiman dan juga teman-teman dari warga Jakarta sekitar dapat terkabulkan dan masyarakat-masing dapat memberikan kebebasan. Terima kasih Pak Saiman. Selamat sore. Dari Jakarta, Kevin Bakan, Muhammad Firmansyah, Ainews, melaporkan.